jarak titik T ke bidang ABCD, kita buat aja, tandain titik T adalah disini dan kemudian bidang ABCD, caranya begini ya, kita buat dulu bidang diagonalnya sehingga kita tahu dimana titik tengahnya dari bidang ABCD ini kita namain adalah O nah maksudnya apa? jadi jarak titik T ke bidang ABCD kita tinggal tarik aja garisnya dari T ke O karena yang namanya jarak titik ke bidang itu harus siku-siku nah dimana siku-sikunya? siku-sikunya ada disini jadi kita fokus ke garis T O untuk ukurannya, kita sudah mengetahuinya dari soal TA-nya 12 dan AB-nya adalah 8 jadi kalau AB 8 berarti BC juga 8 ya, karena ukurannya adalah segi persegi jadi langkah pertama, kita akan mencari apa? kita akan mencari AC AC itu adalah Pitagoras, jadi 8 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat jadi ada 2 kali 8 kuadratnya sehingga akar dari 8 kuadrat itu adalah 8 dan sisanya disini adalah akar 2 jadi kita tahu AC itu adalah 8 akar 2 nah karena kita hanya butuh OC atau AO jadi hanya setangannya dari diagonal bidangnya jadi kita bagi 2 nih, 8 akar 2-nya menjadi 4 akar 2 karena tujuan kita akan mencari TO dimana rumus TO kita akan mencari Pitagoras yaitu TC kuadrat dikurang dengan CO kuadrat paham ya? TC-nya ukurannya yaitu 12 jadi kita tinggal masukin aja 12 kuadrat dikurangin dengan CO-nya 4 akar 2 kuadrat 144 dikurangin dengan 4 kita kuadratkan 16 akar 2 dikuadratkan yaitu 2 jadi 16 dikalikan dengan 2 32 jadi kita dapat angkanya yaitu akar 112 nah bisa aja kita buat sederhananya akar 112 ya ini sebagai review bagi yang gak ngerti kita boleh pakai ponfaktor ini bagi 2 nah setiap ada yang kembar karena ini akar pangkat 2 ya jadi setiap yang kembar kita tulis 2 kali dengan ini juga ada lagi ya 2 dan 7-nya ini di dalam akar ya kan? sehingga kita dapat yang sederhananya adalah 4 akar 7 jauh